Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niko Manggala. Pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan Anda tentang cara mengupdate harga secara otomatis di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini sudah ada aplikasi Microsoft Excel. Kita akan buat isi tabelnya. Pertama, kita ketik di sini nama buah. Di sini harga. Anggur, apel, mangga, jeruk, rambutan, papaya, durian, alpukat. Pisang, duku. Di sini harganya Rp. 85.000 misalkan ya. Ini Rp. 50.000. Ini Rp. 45.000. Rp. 35.000. Rp. 25.000. Rp. 40.000. Ini Rp. 70.000. Rp. 60.000. Rp. 70.000. Ini Rp. 57.000. Oke, kita buat bordernya. Ini Rp. 50.000 ya. Oke, tabelnya sudah jadi. Angka selanjutnya kita akan mengupdate harga dari masing-masing buah ini. Misalkan harga masing-masing buah ini terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.000 ya. Kalau kita menggunakan cara lama, kita bisa menggunakan kolom di sebelahnya. Sama dengan. Lalu klik di sini. Lalu tambahkan dengan kenaikan harganya. Misalkan Rp. 5.000 ya. Oke. Lalu kita enter. Selanjutnya kita arahkan pointer ke sini. Lalu double klik ya. Oke. Setelah itu, kita akan copy ini. Lalu kita paste di sini. Dengan begitu, harganya akan berubah. Yaitu terjadi kenaikan harga sebesar Rp. 5.000. Tapi cara seperti itu tidak efisien ya. Jika kita menggunakan cara seperti ini, tentu itu membutuhkan waktu yang lama ya. Dan terkesan lebih ribet gitu. Sekarang ini sudah ada cara baru yang terbukti lebih cepat dan mudah gitu. Oke. Saya akan coba hapus dulu ini ya. Biar tidak membingungkan. Jadi untuk mengupdate harga secara otomatis, caranya cukup mudah. Kita cukup meng-copy kenaikan harganya. Kita copy ya. Kekanen copy. Atau Ctrl C juga bisa. Lalu kita block di sini. Kita klik kanan. Lalu pilih paste spesial. Ini. Nah, pada operation ini, klik add ya. Setelah itu klik OK. Nah, dengan begitu, harga di sini akan terupdate secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah terjadi kenaikan harga sebesar Rp. 5.000 ya. Yang tadinya anggur Rp. 85.000 sudah berubah menjadi Rp. 90.000. Apel tadi Rp. 50.000 sudah berubah menjadi Rp. 55.000. Jadi jika kita sedang mengerjakan sesuatu, di mana di dalam tabel tersebut ada harga barang dan itu terjadi kenaikan harga barang, maka kita tidak perlu repot-repot melakukan seperti tadi ya. Kita cukup copy saja kenaikan harganya, lalu paste spesial, lalu kita klik add dan OK. Oke, dengan begitu harga barangnya akan menjumlahkan secara otomatis gitu, sesuai dengan kenaikan harga yang kita copy. Seperti ini. Kalau kita di sini copy Rp. 5.000, maka dia akan langsung menambahkan Rp. 5.000 secara otomatis. Jadi cara ini sangat mudah sekali. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Pastikan Anda subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru ya. Oke, semoga Anda sehat selalu dan rezekinya melimpa ruah berkah. Oke, saya Iniko Manggala. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.